Jadi, Tama dengan santai berkata, aku membeli pil ini dari Antik Street karena keberuntunganku. Isyana juga menebak apa yang dia maksud dengan mengatakan itu, dan tidak bisa menahan untuk mendesah, alangkah baiknya jika aku bisa membeli beberapa pil yang lebih kuat dan menyimpannya untuk berjaga-jaga. Tama mengangguk, jika dia membawa pil penambah darah dan penyelamat jantung bersamanya, itu memang akan menyelamatkan hidupnya pada saat-saat kritis, Linda hampir terbunuh di Jepang saat itu, tapi dia selamat hanya karena pil penyelamat berhamburan darah yang dia berikan saat itu. Begitu dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berpikir bahwa jika Earl dari Black Mamba benar-benar datang ke Jakarta, Isyana akan berada dalam bahaya, tapi bagi Tama, begitu Earl dari Black Mamba datang ke Jakarta, dia pasti akan menggunakan semua energi yang dihabiskan untuk melindungi kakek neneknya dan keluarganya, dan saat itu, dia mungkin tidak punya waktu untuk memantau Isyana. Saat itu, Isyana mungkin hanya bisa meminta lebih banyak berkat untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Tama merenung sejenak, menyerahkan ramuan yang tersisa padanya, dan berkata, aku pikir ada kemungkinan besar kau masih belum beradaptasi dengan lingkungan Jakarta, mungkin kau akan mengalami migren semacam ini lagi di masa depan, aku memberikan sisa pilnya padamu, dan kau harus menyimpannya untuk keadaan darurat. Melihat Tama menyerahkan ramuan itu, Isyana terkejut. Dia tahu bahwa obat mujarab yang diberikan Tama benar-benar luar biasa, dan itu sudah merupakan bantuan besar untuk bisa mendapatkan setengahnya. Selain itu, Tama telah meletakkan dasar begitu lama dan terus mengatakan bahwa obat mujarab ini sangat berharga, jadi Isyana bisa memahaminya. Terlihat bahwa Tama awalnya tidak berencana memberikan pil yang tersisa padanya. Namun, saat ini Tama tiba-tiba menyerahkan pil tersebut yang mengejutkan Isyana. Setelah sadar kembali, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Kak Tama, ramuanmu sangat berharga, aku tidak dapat memerimanya. Tama memandangnya, dan tiba-tiba merasa sedikit kasihan padanya di dalam hatinya. Sudah sangat sulit untuk bersembunyi dari Black Mamba setelah pertemuan hampir mati, tapi mungkin tidak lama setelah dia datang ke Jakarta, sangat mungkin dia bisa ditemukan dan dilacak lagi. Jadi, dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, itu berharga, tapi hanya itu. Aku menjual melon dan membual. Sudah dipotong-potong dan tidak mudah disimpan. Kau harus menyimpannya. Saat ini, Isyana melihat rasa kasihan yang tersembunyi di mata Tama. Apakah itu untuknya? Saat ini, Claudia yang berada di samping tidak tahu betapa berharganya pil ini, tapi hanya tahu bahwa Tama baik kepada Isyana, jadi dia berkata, Ya, Agnes, minum saja obat ini, besok latihan militer akan dimulai. Jika kau menderita migren lagi, kau tidak akan bisa bertahan lagi. Kamu simpan obat ini, dan jika kamu sakit kepala lagi, kamu bisa mengambil seperempat lagi. Tama juga bersih keras. Agnes, Claudia benar, kamu harus menyimpan obatmu jarab ini dulu. Lagi pula, kamu mungkin lebih membutuhkannya daripada aku, dan jika Claudia membutuhkannya, kamu juga bisa memberikannya padanya, yang lebih melindungi kalian berdua. Isyana terdiam sesaat, lalu mengangguk ringan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kak Tama, terima kasih. Sama-sama, melihatnya menerima ramuan itu, Tama tidak bisa menahan nafas lega. Menurutnya, dia bisa melakukan banyak hal untuk Isyana. Dia memiliki pil peremajaan sekarang, tetapi Isyana telah melihat dunia, dan dia benar-benar tidak berani memberinya pil peremajaan, jadi tiga perempat dari versi yang disempurnakan dari pil penyelamat jantung hamburan darah diambil sebagai jaminan untuknya. Melihat hari sudah larut, Tama berdiri dan berkata kepada mereka berdua, Oke, karena Agnes baik-baik saja sekarang, aku harus kembali. Claudia merasa sedikit enggan, dan mau tidak mau bertanya, Kak, kamu baru sebentar di sini, apakah kamu ingin duduk sebentar lagi, aku akan mengambilkanmu segelas air? Tidak perlu, Tama sedikit tersenyum dan berkata, Ini asrama perempuan, aku orang tua di sini. Tidak pantas tinggal terlalu lama jika aku menunggu sedikit lebih lama, aku pikir bibi asrama akan datang dan mengusirku. Saat dia berbicara, Tama teringat sesuatu, dan berkata, Oh, omong-omong, kalian berdua akan memulai pelatihan militer besok, pelatihan militer sangat sulit, Jadi, jika kalian berdua tidak ada hubungannya selama ini, cobalah untuk tidak meninggalkan sekolah. Claudia tidak mengerti arti kata-kata Tama, dia mengangguk tanpa sadar dan berkata, Kak Tama, aku sudah berbicara dengan bibi dan Kak Fani. Aku telah mengatakan bahwa selama dua minggu pelatihan militer, aku akan tetap di sekolah dan tidak pergi kemanapun. Ishiana menduga bahwa Tama mungkin mengkhawatirkan keselamatannya, kalau tidak, dia tidak akan memberikan pil yang tersisa padanya. Meskipun dia tidak tahu alasan spesifik mengapa Tama mengkhawatirkan keselamatannya, dia masih berkata, Kak Tama, Jangan khawatir, aku juga di sekolah akhir-akhir ini, dan aku tidak akan pergi kemanapun. Itu bagus, kata Tama dengan nada santai. Dia merasa sebenarnya sangat mudah bersembunyi di lingkungan universitas yang relatif tertutup. Selama Ishiana tidak meninggalkan universitas selama periode ini, bahkan jika Earl of the Black Mamba datang, akan sulit menemukannya. Dan dia sudah meminta Alvin untuk melepaskan umpannya. Begitu Earl dari Black Mamba benar-benar datang ke Jakarta, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Sebelumnya, selama Ishiana tidak ditemukan oleh pihak lain, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Kedua gadis itu mengirim Tama ke bawah bersama. Meskipun mereka memiliki pemikiran sendiri, ketika mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Tama, mereka merasa sedikit enggan. Tama masuk ke mobil, masih merasa ada yang tidak beres, jadi dia menurunkan jendela mobil dan berkata kepada Ishiana yang berdiri di samping Claudia, Agnes, harap ingat nomor ponselku, jika ada yang harus dilakukan, silakan hubungi aku langsung. Ishiana tercengang, lalu mengangguk cepat, dan berkata penuh syukur, oke, Kak Tama, terima kasih. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya, dan menuliskan nomor ponsel yang didiktekan oleh Tama. Tama berkata kepada Claudia lagi, Claudia, kamu juga, ingatlah untuk menghubungiku segera setelah ada yang harus kamu lakukan. Claudia tersenyum manis, aku mengerti Kak. Tama merasa lega dan berkata, oke, kalian kembali, aku pergi. Setelah itu, dia menyalakan mobil dan pergi dari universitas. Dalam perjalanan kembali ke asrama, Claudia berkata dengan agak kecewa, oh, aku tidak tahu apakah ada pria sebaik Kak Tama di dunia ini. Ishiana mengerutkan kening, memikirkan sesuatu sepanjang waktu, mendengar apa yang dikatakan Claudia, tanpa sadar dia berkata, seharusnya tidak mungkin menemukan yang kedua, tapi jika kamu benar-benar menyukainya, bukan tidak mungkin untuk memperjuangkannya. Claudia berkata dengan malu-malu, Agnes, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Ishiana tersenyum dan berkata, kamu tidak sabar untuk menulis kata cinta di wajahmu, dan kamu berani memanggilku omong kosong. Claudia melihat sekeliling dengan gugup, tidak melihat orang lain, lalu dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Ishiana, Agnes, jangan bicara omong kosong tentang hal-hal seperti itu di masa depan, bahkan jika aku mengagumi Tama, jadi apa, dia sudah menikah, dan itu hanya momen emosi bagiku, hanya saja hidup sudah di luar waktu. Ishiana berkata dengan serius, karena kamu menyukainya, selama dia juga menyukaimu, apa bedanya jika kamu besar atau kecil? Claudia tersipu malu, tidak berani menatap Ishiana, dia dengan kesal berkata, kamu, kamu, kamu memiliki pandangan yang salah. Ishiana bertanya dengan heran, apakah aku salah? Bukankah orang hidup demi membahagiakan dirinya sendiri? Jika kamu menyukai seseorang, tetapi kamu tidak bisa bersama orang ini, maka kamu mungkin tidak akan bisa bahagia dalam hidup ini, kan? Claudia berkata dengan serius, bahkan jika kamu tidak bisa bahagia, kamu tidak bisa menghancurkan keluarga orang lain. Ishiana menggelengkan kepalanya, dia berkata, aku berbicara tentang integrasi. Integrasi berarti mengubahmu menjadi bagian dari keluarganya. Ini bukan kehancuran. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye. Terima kasih telah menonton,